Hai 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 kembali berjumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by the Teras dan di video kali ini saya akan bicarakan tentang channel-channel YouTube yang biasa saya ikutin ya dalam perjalanan mengenal trading forex yang saya jalani selama ini jadi di awal saya di video sebelumnya ya saya udah 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 sampaikan bahwa saya mengawali trading forex saya di tak akhir Desember 2018 dan saat itu saya menggunakan robot trading yang sistem berlinya dan menggunakan averaging martinggal nah di awal saya apa belajar trading dengan menggunakan robot tersebut itu saat itu saya bergelora ya untuk belajar tentang forex itu sendiri ya tapi saya tidak belajar tidak lebih banyak membaca tidak banyak membaca dan jadi secenderung saya mau apa shortcut jadi saya banyak belajar lewat YouTube ya dan lewat YouTube itu sebenarnya bukan enggak jelek juga sih teman emang it not easy untuk mencari channel YouTube yang baik untuk kita belajar forex dengan 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 apa kurikulum yang baik lah ya karena kurikulum yang baik itu kita mestinya harus ikut kursus sebenarnya itu adalah cara yang terbaik baik sebenarnya atau ikut komunitas ya nah baik di awal saya belajar forex itu saya menemukan ada beberapa channel yang saya suka ikutin itu antara lain adalah ini ya naked trader 21 kemudian ada channelnya adrian anggara kemudian ada channelnya di satu track yang di luar negeri ya dan juga ada nah itu sih tiga itu ya yang saya ikutin dari awal tetapi saya menemukan bahwa pada awal-awal karena saya menggunakan teferi jema tinggal ketiga ini sangat terlalu klik dengan sistem trading mereka di sini Pak Joko Cahyo Adi di naked trader 31 dan dian anggara itu lebih mereka tiga sama-sama follow the trend tetapi lebih apa apa menggunakan single shoot ya bukan menggunakan averaging jadi mereka jarang hampir tidak pernah melakukan yang namanya averaging bahkan mereka tidak menyukai averaging gitu dan itulah yang membuatkan saya tidak klik dengan mereka tetapi ya saya suka dengan video-videonya terutama Pak Joko ini yang saya ikutin cukup lama ya awet lah ya saya ikutin beliau kalau Mas Julian tuh karena di awal-awal aja saya lihat beliau bagus dalam menyampaikan tetapi karena tidak kliknya dengan caranya itu itu tekniknya itu makanya saya tidak lanjut nah kalau yang siapa namanya desire to trade itu sebenarnya orang Kanada ya orang Kanada yang berbahasa Perancis tetapi makanya namanya Etienne Kret ya cuman dia tinggal di di Bangkok ya di Thailand jadi nah si Etienne bagusnya adalah dia mereka mewawancari begitu banyak trader dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai belah apa latar belakang ya yang sebelumnya apalagi itu supir kah atau pem jadi trader gitu kan dan tradingnya mereka macam-macam ya ada yang trading stock ada yang trading crypto ada yang trading Forex dan most most glissi ya clip apa Forex sih nah dan mereka ada yang jadi guru jadi apa edukator Forex dan sebagainya rata-rata bagus-bagus sih ada yang khusus psikologi dan sebagainya nah dari ketiganya ini ya di satu trade kemudian naked trader 21 sama siapa duian anggara ini itu sebenarnya eh yaitu karena saya sudah lama ya tidak mengikuti mas duian jadi saya nggak nggak ini lagi tapi belakangan saya menemukan ah saya mengikuti ini eh trading cara santai nah ini adalah Pak Abraham santoso nah beliau ini saya membuka mata saya ya dengan dengan sampai sebenarnya saya ya saya udah mengikutin ya eh sebenarnya yang saya ikutin tuh dari beliau ini banyak nih trading cara santainya iya kemudian ya keterlibatannya beliau dalam ini ya eh terkait dengan robot-robot trading yang belakangan di tengah sebagai scam yaitu bagus banget sih eh cukup sangat edukatif dan beliau sangat berani ya dalam kali ini eh satu hal yang yang saya tertarik adalah eh trading cara santainya itu gimana sih nah sebenarnya kalau di videonya kan tidak terlalu banyak diungkapkan ya tapi ya saya coba ambil kelasnya beliau dan ternyata sangat mencerahkan sekali saya dua kali saya ikut yang pertama adalah kelasnya dia kemudian yang kedua saya ikut webinar ya beliau dan pada saat saya mengikuti webinar itu saya baru benar-benar ngerti oh begitu gitu kan money management begitu jadi ya jadi trading salah satu ini adalah pintu saya masuk ke money management forex yang benar eh ya beliau masih muda dan ya menurut saya luar biasa ya eh beliau ini dan ini nyambung dengan eh Ryan fieldart dan ini menyambung nyambung dengan yang namanya rf channel dari Mas Rian fieldart ini eh dengan rekannya ya timnya ya timnya Pak Ryan ini itu bagus banget dan sering beliau juga mereka juga sering mengundang ini ya Pak Abraham santosa juga di channelnya Pak Ryan ini ini cara beliau mengajarkan tentang forex management itu money management bentuk ternyata persis seperti yang disampaikan oleh siapa Pak Abraham santosa jadi dari situ saya mulai terbuka nih pikiran saya Oh begitu sebenarnya namanya money management di video saya yang dua video yang sebelumnya saya bicara tentang money management dan itu saya banyak sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali dari channel-channel Pak Abraham dan channelnya Pak Rian ini ya saya belajar banyak dari dari mereka dan setelah saya mulai ngikutin Pak Rian dan Pak Abraham santosa dari situ saya baru menyadari ternyata ya channelnya Mas Vian Anggara ini jadi make sense jadi masuk akal buat saya dan saya bisa oh iya ya bener dan apalagi saya mulai menyadari bahwa kalau kayak saya menggunakan robot eh averaging tinggal ujung-ujungnya adalah memang sih dia winning rate nya sangat tinggi tetapi ketika eh trending dan eh apa trendnya tidak berkesudahan ya bleeding tak berkesudahan akhirnya MC juga gitu loh kita nggak pernah tahu entry yang bagus yang seperti apa dan sebagainya kita nggak pernah tahu jadi akhirnya it's going to be very dangerous sebenarnya jadi saya mulai bisa menerima Mas Vian dan logiknya Mas Vian dan eh termasuk mereka trader ini juga saya jadi mulai menemukan benang merahnya dan saya juga mulai mengerti apa yang disampaikan Etienne Craig dan eh apa interview-interviewnya beliau terhadap eh apa trader-trader kelas dunia itu ya jadi nyambung gitu loh oh jadi sebenarnya namanya training itu benar-benar kita harus menerapkan yang namanya money management itu sesuatu yang tidak boleh di abaikan sama sekali tidak boleh dan MC is not good ya MC is MC MC is not good kita trading itu kalau kita masih masih MC itu kita tuh belum trading itu kita masih berspekulasi sebenarnya jadi eh ini bagus banget ya kalau teman-teman ingin mengikuti channel YouTube yang baru belajar forex yang ya saya juga masih belajar ya teman-teman dan saya masih mengikuti beliau-beliau ini ini bagus banget ya channel nakedrader21 kemudian Mas Vian itu itu juga punya temen yang namanya Mas Fadli dan Mas Teguh ya yang namanya NFC di NFC Community ya saya akan coba tunjukkan NFC Forex Community nah ini ternyata N itu singkatan dari Nusantara ya teman-teman Nusantara FX Community beliau berdua ini ya ada Mas Vali dan Mas Teguh ini adalah orang-orang yang apa mentor-mentor yang sangat handal sangat humble humble ya dan mereka bagus sekali dalam menjelaskan dan baguslah untuk diikuti teman-teman sering bekerja sama dengan Mas Vian dan mereka kelihatannya sangat kompak sekali ya dan menyampaikan dengan ya banyak pecanda dan ya fun lah ya kita belajar kan kita nggak boleh tegang juga ya harus fun juga oke saya berikut saya akan menunjukkan ya beberapa video dari Mas Vian yang saya sering sekali sampai ulang-ulang menonton dan ini sangat bagus ya ini saya sampai berapa kali saya menonton video ini kemudian ini follow trend dan counter trend ini juga bagus banget nih menjelaskan tentang pandang karena kadang-kadang orang ya di Facebook tuh di grup-grup Facebook seperti di RTI itu suka debat ya antara orang yang follow trend dan counter trend nah ini lucu nih sebenarnya kalau kita ikutin penjelasan dari Mas Vian ini ya harusnya mereka tidak perlu debat nih karena sebenarnya eh eh bisa sama-sama profit gitu loh orang yang follow trend maupun yang counter trend tuh bisa sama-sama profit sebenarnya nggak ada nggak ada nggak bertentangan sebenarnya gitu nah ini juga bagus nih cara menghitung lot size dan trading ini juga saya suka sekali saya bisa dengarkan sampai berulang-ulang video ini ya dari awal sampai akhirnya dari teman-teman juga tolong ikutin video saya dari awal sampai akhir karena saya cenderung akan mencerita dengan cukup detail ya jadi sangat sayang kalau tidak sampai akhir ini bagus banget ya Mas teman-teman ya Mas Vian ini nah trading multiplier boleh atau tidak hmm itu sih dari saya mungkin eh sementara saya akan eh saya akan sudahi ya video saya kali ini dan eh mungkin teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang cukup singkat ini saya hanya berbagi tentang channel-channel YouTube eh berkaitan dengan Forex trading yang saya ikutin dan memberikan manfaat buat saya dan saya berharap juga akan memberi manfaat juga buat teman-teman nih dan ya kelas-kelasnya eh apa Mas Vian ini juga memberikan kelas offline ya dan online ini bagus juga untuk diikutin silakan aja eh ya itu aja oke eh mungkin itu aja sih video saya kali ini dan eh jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya channel saya inspirations by the teras dan please klik like share dan komen eh berikan komen kalau misalnya teman-teman ada yang tidak setuju dan eh mau menyanggak atau atau punya pandangan yang lain silahkan aja saya terbuka dan sampaikan di komentar sehingga saya bisa apa eh menanggapi dan itu kalau memang diperlukan saya mungkin maka bisa membuatkan video eh terkait dengan dengan komentar atau pertanyaan yang diberikan mungkin itu aja dari saya dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan cuan selalu terima kasih